bismillahirrahmanirrahim teman-teman yang berbahagia saya Dian Diana guru SMP Negeri 1 Ciham Plus Kabupaten Bandung Barat pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat kantong tugas di google drive dalam bentuk folder tentu saja ini berfungsi untuk menyimpan pile-pile tugas dari baik itu siswa ataupun peserta diklat misalkan baiklah bapak ibu kita mulai dengan masuk ke google masuk ke google terlebih dahulu kita masuk ke sini kemudian setelah terbuka kita cari google drive kalau sudah punya drive saya tinggal klik sebenarnya nah ini ada google drive seperti ini kemudian kita masuk ke drive saya kalau yang baru pasti buat baru kalau sudah ada beberapa data tinggal buat folder baru klik folder baru kemudian ini merupakan folder untuk kantong yang besar nanti dari sini kita akan membuat folder-folder per orang kita beri nama misalkan kantong tugas tugas tkp tkp seperti ini kita buat nah di proses sebelum ada terbentuk ini kantong tugas tkp kita klik dua kali kemudian disini ada tempat untuk menyimpan menyimpan file-file nah caranya kalau ini kan kita buat folder untuk per nama nih per peserta ini bisa langsung di klik disini kita buat folder baru disini nanti kita kasih nama per peserta misalkan disini yanti astuti nah kita buat disini maka akan nampak nantinya disini langsung nama peserta kemudian kita buat nama yang lain misalkan sumaroto nanti kita buat terus-menerus sejumlah peserta yang mengikuti kegiatan atau yang akan menyimpan file misalkan disini elis lis nawati terus sampai sejumlah sejumlah nanti akan terbentuk misalkan seperti ini kantong tugasnya yang sudah selesai nah ini misalkan ada 20 orang masukkan 20 orang ini nah untuk supaya peserta tersebut tahu bagaimana dimana meletakkan kan sudah ada pernama nanti kita berikan juga link kepada setiap peserta untuk penyimpan file-nya seperti ini ya ini link yang bisa dibagikan diklik nah disini misalkan kita akan mengirimkan ke yang tadi ya elis misalkan elis mengirimkan ke elis seperti ini lebih baik sih bagusnya dibuat apa linknya diperpendek dengan bit.ly atau gg.gg atau bit.do bisa saja ini seperti ini kita bagikan kalau misalkan kita mau uji coba langsung saja ini diklik masuk ke yang tadi tidak nah masuk ya nah bapak gue misalkan tadi elis itu mau memasukkan file-nya maka dia akan klik mengklik link yang tadi kemudian dia membuat mengklik namanya kemudian dia memasukkan lklk atau lembar kerja yang sudah dikerjakan atau file-file yang sudah dikerjakan atau ditugaskan misalkan seperti ini kita masuk ke explorer kemudian kita cari dokumennya di sebelah mana misalkan dokumennya disini kita cari lk1 nah sudah bertemu lk1 maka kita drag saja langsung diklik dulu diklik dulu ininya kemudian di drag ke nah sini masuk satu lk1 kemudian selanjutnya nah ini sudah ada lk2 kita ke explorer lagi kemudian cari lk2 di klik tarik di drag masuk lagi ke sini kita upload lk2 kita tunggu nah seperti ini misalkan contohnya lagi satu lagi lk3 kita ke explorer klik lk3 masuk lagi dan kita masuk ke nah itu tadi teman-teman cara menyimpan file-file tugas di dalam kantong tugas dalam folder masing-masing sudah selesai semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi